suh 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 ca 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 welcome back to my channel guys oke pada kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan lagi guys pertanyaan pertama yaitu bang apa gunanya tuh iron bang? gaga kenger? tidak? gaga pakai sama sekali? jadi iron itu sangat penting guys kita bisa memerintahkan prajurit kita yang bergambar mahkota ini bertujuan untuk to give of the turn dimana ini bertujuan untuk memberikan kerajaan kita atau kita bisa mengklik di pelmesi Dimana kita bisa menyatakan perang Declare a war Atau memberikan perdamaian Atau menyatakan perdamaian Make peace Atau Impost tribute Atau improv relations Dimana itu bertujuan guys Semuanya ada gunanya Dan kita bisa memerintahkan Prajurit kita untuk menyerang gitu guys Set Oke kembali ke pertanyaan kedua guys Jadi pertanyaan kedua itu adalah Cara bagaimana Kita perintahin generalnya Biar menyerang suatu desa Kerajaan gimana Cara kita memerintahkan suatu kerajaan Cukup mudah Kita sudah masuk di Mode iron gitu guys Di tab iron Jadi kita bisa memilih kerajaan apa Yang kita akan serang Dimana kerajaan yang akan saya serang Yaitu kerajaan Chinens Port Chinens Kita cari Di warna ungu Pink Warna pink ya Jadi kita cari Chinens Oke itu dia Chinens Jadi gampang Sangat mudah guys Tinggal kita klik attack Lalu General kita akan menyerang Namun Jika Anda memiliki banyak Kerajaan Semakin banyak kerajaan Anda Semakin patuh Pasukan Anda guys Jadi saran saya untuk Meningkatkan iron guys Jadi semakin tinggi Iron Anda Maka semakin banyak Dan semakin patuh Pasukan Anda guys Set Kembali ke peran ketiga my friend Jadi ke peran ketiga Yaitu bertanya tentang Bang Gue udah create solder Di kerajaan gue sendiri Tapi baju prajurit gue Gak ganti gitu Kenapa bang Jadi alasan Baju kita tidak berganti Saat kita sudah edit Di kerajaan kita Alasannya kita Pasukan kita Berbeda guys Pasukan yang Pasukan yang digunakan Yaitu prajurit soul Sedangkan yang kita bawa Prajurit lain guys Jadi kita harus Merekrut di Kostum sini guys Di edit Kostum sini Kita harus Mengklik Recruit solder Namun Seperti Anda lihat Prajurit saya memiliki baju Seperti ini guys Yang saya sudah edit Dimana semua Nama ini bernama Rekrut soul Sorma soul Dan Knek soul Akhirnya semuanya soul Seperti yang kalian lihat Saya masuk di squad Dan Anda lihat Seperti ini Knek Sperman soul Elite soul Semuanya ada soul-soulnya Gitu guys Jadi Yang akhiran soul Begitu Kita Bisa edit Pasukan ya guys Edit Bajunya Oke guys Jadi Pasukan yang ini Tidak bisa berganti Kostumnya guys Jadi Karena Pasukan ini Kita beli lewat gold Sama juga Kita beli Di kerajaan kita Namun tertulis Rekrut dan tapern Jadi Ini khusus Di kostum Kerajaan kita guys Kita harus membelinya Di khusus Di kerajaan kita Memang susah sih Saat kita membeli Pasukan kita guys Seperti ini Di rekrut kostum Kita harus Seperti di cara saya Yang di video dulu guys Kita harus kembali Ke menu utama Lalu masuk kembali Ke kerajaan tersebut guys Jadi Untuk membeli Prajurit Pasukan kita Yang bisa rekrut Seperti ini guys Rekrut solder Itu cara ampuh Untuk bisa Kita beli prajurit Rekrut solder Dengan mudah guys Dan banyak Seperti yang kalian ketahui guys Sekarang sudah Pertanyaan keempat Jadi Jangan lupa Untuk klik like Saya resubscribe Video ini Untuk bantu channel saya Untuk upload Hampir setiap hari Oke Saya akan lanjut Kepertanyaan Ke Keempat guys Jadi Pertanyaan keempat Yaitu Bang Tolong gua Bang Karakter gua Udah disetting Pake tameng Dan kuda Tamengnya Gak ada Kudanya aja Yang ada Tolong bang Jelasin Jadi alasan Senjata kita Hanya menggunakan Satu senjata Yaitu alasannya Senjata yang kita Pakai Yaitu dua tangan Guys Jadi kita harus Mengganti senjata Yang kita pakai Satu tangan Guys Jadi Seperti yang anda Lihat Setiap senjata Memiliki pengaturan Seperti yang Yang anda lihat Pasukan saya Memiliki Tameng Dan tomba Di mana Setiap Senjata Memiliki pengaturan Di mana Bisa Menggunakan Dua senjata Dan menggunakan Satu senjata Terutama Saya akan Mengganti Alat-alat Seperti Saya tambahkan Kuda dulu Seperti Saya tambahkan Ini Oke Saya tambahkan Kuda ini Jadi Maksimum aman Berguna Untuk Membatasi Peralatan Yang kita Akan Gunakan Di Prajurit Jadi Setiap Prajurit Setiap Naik Tingkatan Prajurit Maka Semakin Kuat Prajurit Tersebut Di mana Kita Bisa Membelikan Alat Dengan Banyak Semakin Tinggi Batasnya Jadi Seperti yang anda Senyata ini Memiliki Pengaturan Dimana Tertulis On Headed Dan Ada Yang Two Headed Jadi Itu Berguna Untuk Menggunakan Dua Senyata Dua Senyata Itu Biasanya Memiliki Demek Yang Tinggi Tapi Yang Satu Senyata Itu Kita Bisa Menggunakan Satu Tameng Dan Satu Tomba Jadi Ini Berguna Untuk Meningkatkan Defense Jadi Senyata Yang Biasanya Kita Bisa Gunakan Tameng Yaitu Parang Yang Paling Utama Yang Biasa Ada Dalam Senyata Tameng Yaitu Tomba Guys Jadi Saran Saya Untuk Memakai Tomba Untuk Memulakan Tameng Oke My Friend Kembali Kepertanyaan Kelima Dimana Pertanyaan Kelima Yaitu Bang Itu Pakai Moda Medium Kan Kalau Penguasaan Kerajaan Pakai Moda Allah Dulu Gap Apakan Habis Gitu Kalau Udah Kuat Baru Dinaik Lagi Tapi Saya Akan Menjawab Pertanyaan Tapi Selalu Silahkan Klik Like Share Video Untuk Bersiara Untuk Bersiara Hampir Setiap Hari Biasanya Jika Anda Baru Men Download Game Ini Anda Akan Memiliki Grafik Seperti Ini Jadi Saran Saya Untuk Milih Options Lalu Menaikan Grafik Grafik Di Lagi Dan Klik Semuanya Check Klik Semuanya Guys Karena Itu Berguna Untuk Meningkatkan Kualitas Grafik Untuk Semakin Tinggi Jadi Saran Saya Untuk Meningkatkan Grafik Jadi Saya Akan Menjawab Pertanyaan Yang Tadi Bang Itu Pake Mode Medium Kan Kalau Gue Nguasain Banyak Kerajaan Pake Mode Low Dulu Gap Apakan Habis Gitu Kalau Udah Kuat Baru Gue Naik Medium Ya Cara Itu Berguna Juga Guys Cara Itu Cara Pintar Dimana Kita Bisa Memudahkan Dimana Cara Itu Berguna Untuk Kita Bisa Memudahkan Saat Pertama Kalimatkan Game Ini Itu Pertujuan Untuk Meningkatkan Gol Kita Guys Seperti Yang Anda Lihat Saya Mulai Game Ini Saya Akan Game Kembali Guys Jadi Saya Akan Mencoba Dimana Kita Akan Lihat Apa Fungsinya Cara Tadi Jadi Sebelum Itu Silahkan Klik Like Saya Subscribe Video Untuk Bantu Channel Saya Untuk Hampir Setiap Hari Oke Saya Kayaknya Sudah Masuk Jadi Seperti Yang Kalian Lihat Setiap Saya Menurunkan Maka Akan Semakin Bertama Gol Jadi Selain Gol Yang Berkurang Seperti Squared Stamina Jadi No Full Stock Jadi No 15 Spirit Jadi No Jadi Semua Itu Berguna Dimana Lawan Yang Kita Lawan Akan Semakin Lemah Akan Semakin Mudah Kita Kalahkan Oke Kembali Ke pertanyaan Terakhir Dimana Pertanyaan Terakhir Bertanya Tentang Bang Kok Baru Main Kenapa Kerajaan Abang Langsung Banyak Kasih Tahu Caranya Bang Jadi Rahasian Supaya Kerajaan Kita Banyak Pertama Kali Main Kita Atau Saya Ganti Nama Saya Jadi Saya Mengganti Sembarang Nama Saya Klik Sembar Jika Ada Mau Masuk Di Negara Lain Saran Saya Untuk Masuk Negara Kamakure Atau Negara Inggris Tapi Saya Masuk Negara Kamakure Sogonate Dan Serta Karakter Yang Saya Mau Pakai Yaitu Karakter Hunter Dimana Karakter Ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Akurasi Atau Kita Bisa Menaikan Level Sekitar 9 Jadi Level Yang Saya Naikkan Yaitu Satu Level Akurasi Dan Kerajaan Yang Saya Serang Pertama Kali Bang Lu Nyerang Dari Negara Mana Bang Pas Pertama Kali Jadi Saya Serang Negara Hampir Soong Jadi Saya Serang Hampir Soong Lalu Setelah Saya Serang Itu Maka Saya Serang Negara Negara Yang Ada Didekatnya Oke Jangan lupa Untuk Klik Like Subscribe Video Untuk Buat Channel Saya Untuk Pertama Presiden Hari Jika Anda Mengetahui Siapa Saya Dengan Mengetahui Atau Mencocokkan Gambar Yang Ada Di Photo Profil Saya Maka Jangan lupa Untuk Kirim Di Instagram Saya Dan Jangan lupa Untuk Follow Instagram Saya Dan Subscribe Channel Saya Oke Terima Kasih Bye Kawan Terima 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 kasih.